Oke guys, kembali di channel AeroNajad dan kali ini kita pengen ngeliat motor yang keren banget nih. Motor listrik terbaru dari Sundra yaitu adalah Sundra Legend. Sebenernya ini udah sempat ditampilkan pas PRG 2004 tapi kita kali ini akan in-depth tour, akan cek lebih detail lagi mengenai Sundra Legend ini karena pas kemarin PRG itu rambat banget dan kita bisa sekarang review lebih nyantai lagi, lebih enak lagi, lebih detail lagi. Ini lampu depannya udah LED nih, mantap banget ya, udah persegi 6, disini juga ada lampu bawahnya, lampu kecil ya nih sepertinya, semacam DRL gitu. Ini untuk velgnya pake ring 14 90x80, depan belakang sudah cakram, ini ada beberapa warna juga, terus juga model spionnya cukup besar seperti ini, terus juga model speedometernya ya, kotak agak persegi panjang gini cukup lebar, ada beberapa mode nih, drive sama rewind, ada mode lampunya juga nih, bisa dimatiin, lampu kecil lampu besar, jarang-jarang ada motor seperti ini ya, terus juga modenya, ini ada mode gigi 123, ada mundur juga, ini model kuncinya seperti ini, ada alarmnya juga, terus juga sini tempat buat naruh barang, sini buat naruh HP, ada chargeran juga colokan buat kalian ngecas bisa, ini buat cantolannya ini, pastikan cukup tebal ya, jadi bisa naruh barang lebih bagus, ini buat cek nomor rangka, nah untuk bagian kakinya, ini sebenarnya lumayan sih, tapi dia ada tambahan sedikit, cuman sebenarnya gak ergonomis sih kalau kayak begini, kan nanti bakal lecet ke bagian sininya, jadi ini cuma kayak buat lebihan dikit doang sih, tapi kalau buat seperti ini kayaknya gak cocok, jadi memang ini model kan bukan buat kaki yang nyanderan begitu, oke ini, sunneranya sebenarnya ada beberapa tipe, ada yang 7400W, 2200W, sama 3000W, top speednya juga beragam, kita coba cek ke bagian, nah ini buat dalamnya kayak gini nih, cukup besar, bisa buat kalian naruh jas hujan, cukup lebar ya, jarang-jarang motoristik punya space seperti ini, ini baterainya seperti ini ya, ini yang versi 72V, 26Ah, dan ini sudah lithium ya guys, berarti ini baterainya yang sekitar 2, sorry, dinamonya yang 2500W, karena yang 3000W itu pasti lebih besar, top speednya juga beragam, dari 60-an sampai 80-an km per jam, sama range-nya juga ada yang tembus 100 lebih km untuk yang versi 3000W, nih lampu belakangnya kayak gini, futuristik banget ya, masih ada behalnya juga, depan belakang cakram, tapi sayangnya ini untuk bagian, lampu sayangnya masih model kayak gini, jadi gampang rentan dan mudah copot, mudah kesenggol dikit, patah itu, kalau bisa disambung aja kali ya, di bagian lampu belakang seperti ini udah keren, tinggal kasih lampu sayang aja, pasti udah tak banget, oke, ini bagian belakang dari Sunra Legend, untuk harga ntar gue cantumkan di deskripsi atau di videonya, dan belakangnya gimana nih, untuk Sunra Legend, oke, komen di bawah ya guys, terima kasih telah menonton, like kalau kalian suka, share bila desainnya bermanfaat, dan subscribe ke channel AeroNazda Pabel Belum, terima kasih guys, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye bye